Ya tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki 10 hari Ramadan kedua pemirsa atau hari ke sebelas. Itu artinya banyak sekali yang harus kita lakukan dan kita ambil sarinya pemirsa. Khususnya adalah keutamaan pengampunan atau makfiroh. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Ustadz Taufik Damas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanpa terasa ya kita sudah memasuki hari ke sebelas Ramadan. Keutamanya makfiroh atau pengampunan. Melihat atau kita baca dengan konteks yang terjadi saat ini. Makfiroh atau pengampunan ini seperti apa sih Pak Ustadz? Ya memang kan di dalam hadis Nabi ada itu. Pembagian Ramadan itu menjadi tiga bagian. Sepuluh pertama, kedua, dan ketiga. Sepuluh pertama itu rahmat, kasih sayang. Sepuluh kedua itu ampunan. Nah kalau kita ingin mengkontekstualisasikan makna ampunan. Sebetulnya kan artinya kita dimaafkan oleh Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita menggapai ampunan itu. Nah yang lebih penting dari itu sebetulnya adalah sebelum kita meminta ampunan dari Allah. Kita juga harus saling memaafkan. Terutama kayak apa yang terjadi sekarang ini rame kan di media sosial gara-gara tim Piala Dunia tidak jadi di Indonesia. Itu kan ada dua kubu yang saling menyalahkanlah satu sama lain. Nah harusnya itu tidak perlu diterus-teruskan. Dan faktanya memang kita sebagai bangsa ini gagal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan berbagai alasan yang sebetulnya banyak orang juga sepotong-sepotong aja. Maka bagi saya momen 10 hari kedua di bulan Ramadan ini harusnya dimanfaatkan untuk kita merefleksi diri, meminta ampunan pada Allah. Kemudian juga kita memaafkan setiap orang yang kita anggap bersalah. Oke, kadang-kadang ada juga yang mengartikan seperti ini ya Pak Ustadz ya. Ketika proses atau mungkin selama waktu berpuasa dari sahur hingga berbuka, sabar nih. Mengampuni siapa yang pernah berbuat salah kepada kita. Pas buka mulai nih, bully, menghina, kasar kata-katanya. Boleh gak ini Pak Ustadz? Ya boleh lah yang namanya orang di bulan Ramadan itu melatih diri itu ya siang dan malam. Kalau cuma menahan makan, menahan haus itu ya itu memang waktu siang aja. Tapi soal sabar, kemudian juga ikhlas, mengontrol diri, tidak gampang emosi, ya malam pun harus begitu. Jangan sampai ketika sore ini kita ada orang mengganggu kita. Kita sebetulnya pengen marah tapi tahan. Ntar loh habis maghrib awas. Nah itu gak benar itu yang begitu itu. Karena tujuan orang berpuasa itu kan agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu salah satu cirinya adalah di dalam Al-Quran itu, Orang yang mampu mengontrol emosi. Dan itu ya dilatih di bulan Ramadan ini siang dan malam. Nah kalau ada orang di siang mampu mengontrol emosi, kemudian malam-malam melampiaskan. Itu namanya dia, ya ada hadisnya itu yang menyindir orang-orang seperti itu. Banyak orang yang puasa tapi puasanya itu hanya membuat dirinya itu mendapatkan rasa lapar dan dahaga aja. Tidak membentuk dirinya menjadi orang yang sabar, orang yang mampu mengontrol diri, orang yang ramah, orang yang mencintai. Yang begitu sangat disayangkan. Pak Ustadz ini kan suasana di Masjid Ampel Surabaya ya. Terkadang ibadah sholat atau juga membaca Qurannya juga sering. Sholatnya juga lima waktu. Tarawehnya ambil rokat yang paling tinggi. Tidak inline atau tidak selaras dengan perbuatan sehari-hari. Sehari-hari dia sibuk hate speech, suka provokasi. Itu bagaimana? Ate mungkin bilang, ya mungkin nanti Allah akan menimbanglah amal ibadahku. Ya kan aku sholat, nanti dihutung pahalaku. Ya gak apa-apa lah sedikit-sedikit akan melenceng dari agama. Padahal dia suka hate speech ini Pak Ustadz. Itu salah itu. Dosa kepada manusia itu lebih berbahaya daripada dosa kita pada Allah. Karena kalau dosa pada Allah itu kita istighfar, mohon ampun, menyesali perbuatan itu dan berjanji tidak mengulangi. Selesai pasti Allah ampuni. Nah tapi kalau dosa kita sama manusia apalagi menyangkut hate speech dan lain sebagainya yang menyakiti hati orang. Kadang-kadang orang yang kita sakit itu kita gak kenal. Tapi di akhirat nanti itu akan dituntut itu. Bahkan oleh Nabi Muhammad itu diingatkan ada orang yang di akhirat nanti itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Dicek pahala puasanya, sholatnya, dia pernah haji, dia pernah umroh, ada semua. Tapi matanya jahat, mulutnya jahat, tangannya jahat. Apalagi yang korupsi umpamanya. Ah itu akhirnya sedemikian banyak orang yang pernah dizalimi menuntut dia. Pahala itu diambil untuk membayar orang-orang yang pernah dizalimi. Habis pahalanya. Sementara orang yang dizalimi masih ada yang menuntut. Akhirnya dosa orang yang dizalimi diambil, dikembalikan kepada dirinya. Mau masuk surga gak jadi. Ah itulah kata Nabi Muhammad orang yang bangkrut itu. Bangkrut itu. Artinya pahala yang pernah dia gapai, pernah dia upayakan dengan berbagai ibadah, ya habis. Karena kezalimannya itu. Apalagi kalau kezaliman itu melalui media sosial. Kadang media sosial itu kalau kita tatap muka mungkin kita mengucapkan kalimat kasar yang sakit hanya satu dua orang. Tapi kalau di media sosial itu yang sakit itu bisa seratus, seribu, bahkan bisa jutaan orang. Dan ini kan fenomena yang aneh sebetulnya. Orang rajin ibadah tapi di sisi lain tidak mampu memperlihatkan perilaku sosial yang baik. Itu kalau menurut saya karena tidak memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Oke. Baru-baru ini tidak hanya soal Piala Dunia U20 ya Pak Ustadz ya. Mengenai penipuan jamaah umroh ini juga mungkin sebagai jamaah yang terluntah-luntah dengan travelnya yang tidak bertanggung jawab. Itu saja mungkin sulit untuk memaafkan. Apalagi keluarganya ini. Tapi ini bulannya makfirah ini seperti apa Pak Ustadz? Bagaimana kita bisa memaafkan? Itu kejahatan luar biasa itu menggunakan ibadah untuk menzalimi orang lain. Saya bisa menjelaskan sebetulnya. Itu berarti jamaah diberangkatkan tanpa jaminan ada tiket kembali gitu loh. Nah itu jahat sekali gitu loh. Apalagi ketika saya baca ya dari berita ternyata dia punya legalitas katanya. Cuma di beberapa cabang itu belum memiliki legalitas. Artinya orang ini memang sudah punya niat sangat jahat mencapai target penipuan sekian 100 miliar kalau gak salah. Dan dia sudah berani mengorbankan legalitas travelnya yang sudah dia miliki. Itu jahat sekali. Jahat sekali. Dan kita tontonlah apa namanya video ketika jamaah itu ada di Arab Saudi di kamar. Meraung-raung nangis karena belum memiliki kepastian kapan mereka bisa pulang. Walaupun mungkin mereka sudah menjalankan umroh. Tapi kalau gak pulang-pulang ya sedih lah orang. Orang sangat sakit hati itu. Bukan cuma jamaahnya keluarganya di rumah juga sangat-sangat sakit hati. Nah yang begini harus diberikan hukum yang seberat-beratnya biar terjadi efek jerah. Karena kan penipuan atas nama umroh ini itu seringkali terjadi. Hukuman dunia didapatkan mereka itu merupakan tugas dari kepolisian bahkan juga pengadilan nanti akan menghukum. Tapi kita sebagai umat manusia, umat muslim haruskah memaafkan dari hati sanubar kita? Ini tersakiti sekali loh mungkin. Ya kalau untuk memaafkan mungkin itu terserah ya. Kalau kita bisa berempati pada jamaah yang jadi korban. Terserah mereka kalau dalam konteks ini mereka mau memaafkan silahkan. Mereka tidak memaafkan juga silahkan. Kita juga tidak bisa istilahnya itu mengajak orang terlalu cepat untuk berpikir sehat ketika dia dalam keadaan tersakiti dan terzalimi. Ya suatu saat mungkin kalau mereka mau memaafkan ya silahkan. Tapi yang paling penting adalah hukum di dunia ini harus ditegakkan sekeras-kerasnya terhadap pelaku. Biar ada efek jerah untuk yang lain. Dan yang penting juga harus ada sosialisasi lebih jauh lah tentang seluk-beluk perjalanan umroh dan haji. Sehingga masyarakat itu tidak gampang ditipu oleh travel-travel seperti itu. Oke. Sesaat lagi nanti Pak Ustadz kita akan selain ke Ampel kita juga nanti akan ke Kudus ya untuk melihat bagaimana suasana masjid di sana. Memang ini merupakan apa ya yang paling membuat kita harus menahan diri lagi di bulan suci Ramadan kali ini. Karena cobaannya cukup berat. Ada asa yang kemudian pupus piala dunia U20 batal. Ingin rasanya kemudian marah-marah di sosial media. Tapi ingat semua amal perbuatan ini dicatat di bulan ini sesaat lagi. Ya Pak Ustadz Bungi kita bisa beranjak dari sini ya. Sebuah masjid kayak akan arsitekturnya. Ada nuansa Hindu, bahkan juga Buddha, ada corak Jawa, corak Islam di sana. Ini mirip-mirip dengan peristiwa bagaimana kita memaknai piala dunia U20. Ini kan terbelah. Ada yang mengatakan gak apa-apa batal yang penting pro-Palestina. Ada yang juga mengatakan gak ada relevansinya kita tetap dukung Palestina. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mempersilahkan timnasnya ke sini. Bagaimana nih Pak Ustadz? Ya memang kalau kita mengamati dari berbagai perspektif. Sebuahnya memang apa ya. Ya tidak akan bisa ketemu kalau satu sama lain saling menyalahkan. Karena apapun yang terjadi ya sudah terjadi. Tidak akan bisa diubah. Maka bagi saya secara pribadi sudah lah tidak perlu saling menyalahkan. Faktanya memang kita sudah tidak jadi tuan rumah untuk piala dunia U20 ini. Jadi inilah pentingnya kemudian kita bisa melihat dari berbagai perspektif yang kemudian saling memahami, saling toleran lah terhadap berbagai perbedaan perspektif yang ada. Memang kalau bahasa sederhananya kayaknya memang belum waktunya gitu loh. Belum waktunya gitu loh. Karena kalau kita berdebat itu akan terus panjang. Yang satu bilang wah kita harusnya jadi tuan rumah. Kenapa emang salahnya kalau tim Israel main di Indonesia. Toh kita ini urusan FIFA bukan urusan negara. Bukan urusan pemerintah. Pemerintah kita kan tetap tegas bahwa pemerintah kita berada di apa namanya pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina. Jadi ini kan urusan FIFA jadi harusnya diterima. Tapi di sisi lain oh enggak kita tidak boleh. Karena bagaimanapun Israel itu menjajah Palestina. Bahkan banyak melakukan kezaliman terhadap orang-orang Palestina. Sebagai bukti kemudian pada Palestina kita harus melakukan. Ya sudah gak bakal ketemu. Gak bakal ketemu. Pak Ustadz kalau kita tadi kembali lagi ke Masjid Menara Kudus. Masjid saja kemudian itu kaya dengan nuansa-nuansa keagamaan lain selain Islam. Tapi kenapa umatnya ini kemudian sangat terkotak-kotak gitu loh. Ya. Serasa saling membenci untuk agama lain. Ya ini kalau menurut saya kita harus sadar ya. Bahwa saya pernah bilang saya yakin dan percaya bahwa pada hakikatnya masyarakat Indonesia ini masyarakat yang toleran. Terhadap perbedaan agama. Nah masalahnya itu kemudian ada provokator-provokator yang kemudian membuat seolah-olah kita ini hidup saling benci antara satu sama lain. Apalagi ada kasus-kasus tertentu yang kemudian di blow up, dinarasikan sedemikian rupa. Sehingga kemudian terkesan bahwa terjadi intoleransi. Ya memang ada intoleransi tapi sebetulnya itu karena perilaku segelintir orang sebetulnya. Nah dalam hal ini sebetulnya pemerintah punya kewajiban untuk menertibkan mereka-mereka yang pikiran, ucapan, dan tindakannya itu menyebabkan lahirnya tindakan intoleransi. Gitu loh terhadap kelompok lain. Harus tegas kita ini. Indonesia ini negara berdasarkan Pancasila yang tidak memihak kelompok agama manapun. Dalam Islam sikap intoleran tadi itu seperti apa sih dipandang? Enggak boleh Islam itu sangat mengajarkan toleran. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah bersabda, Aku ini diutus membawa ajaran yang selalu cenderung kepada kebaikan dan selalu cenderung kepada sikap toleransi. Itu jelas sekali. Tidak ada di dalam Islam itu mengajarkan kebencian kepada kelompok agama yang lain. Terang masuk simbol-simbolnya. Agama itu kan beda-beda. Bukan cuma namanya. Imannya beda, tempat ibadahnya beda, simbol-simbol sakralnya beda. Nah perbedaan itu harus dihormati dan harus dihargai. Tidak boleh kemudian perbedaan-perbedaan itu malah dijadikan bahan untuk bermusuhan, menghina, meledek, dan lain sebagainya. Itu ada Al-Quran-nya tegas. Tidak boleh kita itu melakukan penghinaan terhadap agama dan keyakinan orang lain. Termasuk simbol-simbol sucinya itu tidak boleh direndahkan. Baik, dicatat ya bahwa Islam itu sangat tidak menyukai sikap intoleran. Seperti itu ya Pak Ustadz. Betul sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti saat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat ini bahwa kita harus tahu bahwa hari ini atau bulan ini masih dalam keutaman makfiro atau pengampunan. Bisa tidak ya kita kemudian mengampuni penyebab kegagalan Piala Dunia U20 Indonesia sebagai tuan rumah. Karena Presiden Joko Widodo saja sampai pusing dua minggu mikirin ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.